Baik, baik Pak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak tentang wisata Geopark ya Pak ya. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan menilai pada masa mendatang Geopark akan menjadi magnet pariwisata Nusantara dan mancanegara nih Pak. Karena itu Indonesia perlu mengalau konsep Geopark dalam Purpres nomor 9 tahun 2019. Nah saat ini bagaimana sih Pak perkembangan Geopark-Geopark sendiri yang ada di Indonesia? Apakah sudah bisa menjadi magnet pariwisata baik dalam serta luar negeri Pak? Sudah mulai. Nah menariknya Geopark-Geopark kita ini sudah 6 yang masuk menjadi UNESCO Global Geopark. Dan ini menjadi bagian utama dalam penciptaan peluang usaha, kelestarian lingkungan, dan juga penciptaan lapangan kerja. Target kita tahun ini di 2022 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor parekraf. Sebagian ditopang oleh Global Geopark ini, 6 yang sudah mendapatkan pengakuan UNESCO itu di Batur, di Provinsi Bali, ada di Gunung Sewu, tentunya di Pulau Jawa, Rinjani Lombok, di NTB, Ciletuh, Pelabuhan Ratu, ini di Jawa Barat, Belitung, di Provinsi Bangka Belitung, dan tentunya Kaldera Toba. Ini merupakan jumlah Geopark terbesar di Asia Tenggara. Terima kasih telah menonton!